Jadi Nabi Dawud AS adalah seorang Nabi dan seorang Raja pula bagi Bani Israel yang mana beliau adalah seorang Nabi dan Raja yang adil kesuksesan seorang pemimpin dalam memimpin itu apabila dia menggunakan cara yang adil dan orang adil ini punya kedudukan khusus This is Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وqal al-imam Ahmad fi musnidih haddathana Yahya ibn Adam haddathana Fudail an-Atiya an-Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala an-h qal qal rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna ahabba al nasi ilallah yawmal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadhan nasi ilallah yawmal qiyamah wa ashaddahum azaban imamun jairun sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala di yawmal qiyamah nanti dan paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala keduduk paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala di yawmal qiyamah nanti artinya disayang dan sangat dekat dengan Allah dan rasulnya nabi kita Muhammad sallallahu alayhi wa sallam siapa beliau ya rasulullah imamun adilun pemimpin yang adil siapa pemimpin yang adil yang meletakkan sesuatu pada tempatnya yang memutuskan sesuai kebenaran yang membela benar dan menyalahkan yang salah membela yang benar dan menyalahkan yang salah itu imamun adil nanti di umur qiyamah dia bakalan dapat tuh kemenangan yang luar biasa dimana dia akan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau dekat dengan Allah otomatis dekat dengan malaikat dekat dengan para nabi terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam termasuk saya akan sampaikan dari awal ada hadis nabi sallallahu alaihi wa sallam kullukum ra'in setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab dengan apa yang kalian pimpin mulai dari kita mimpin diri sendiri mesti adil kita jangan mentang-mentang lidah kepengen perut gak dipikirin eh ya salah minta makan ayam gefrek sambungnya yang tingkat nomor berapa tuh ada tingkat sekarang sambung udah kayak kelas aja wah yang paling pedas dia gak pikirin perutnya lidah sih asik lidah apa asik perut nih urusannya besok ente bangun ente ngerasain tuh sakitnya tuh perut aduh aduh ngeluh artinya apa kita gak adil disini nabi kita muhammad s.a.w hatta dengan pribadinya beliau rahmah mengunyah 33 kali agar apa agar perut tidak berat untuk mencerna makanan berhenti sebelum kenyang sehingga tidak overload ya salah minta kadang-kadang kita udah melebihi kekuatan si perut kita tambahin lagi udah ayam gefrek pakai nasi ketoprak nah lo habis gitu apa habis gitu mie instan terus apa lagi terakhir gaduh-gaduh luar biasa pakai lontong lagi gaduh-gaduhnya minum yang soda lagi yang tahu diri dong ya gak berhenti sebelum kenyang takut sudah penuh kan saya udah pernah sampaikan saya dari dokter saya kalau lagi ngomong kesehatan bukan ngarang loh ya anda banyak punya temen dokter suka nanya-nanya gitu ya dan apa kata nabi kita Muhammad s.a.w wa inna abghadhan nasi ilallah yaum al-qiyama wa asaddahum azaban imamun jair dan yang paling sesungguhnya yang paling bukan lagi dibenci paling dibenci manusia yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan paling berat siksanya di umul kiamah paling berat siksanya di umul kiamah adalah pemimpin yang zalim pemimpin yang tidak adil lawan katanya pemimpin yang zalim hati-hati semoga Allah ampunin dosa-dosa kita ya setiap kita pemimpin ya setiap kita pemimpin kullukum ra'in wa kullukum mes'ul an ra'iyyatih salu ala nabi Muhammad selamat menikmati selamat menikmati